Macam ikutlah rekaman video amatir yang diabadikan masyarakat saat peristiwa kebakaran 9 unit rumah DRT11 Dosun Teladan Desa Pematang Rahim Mendahara Ulu selasuh 25 Agustus sekitar jam 4 sore. Kebakaran terjadi begitu cepat, tidak sampai 1 jam rumah wago yang terbakar rato dengan tanah. Tidak banyak barang wago yang bisa diselamatkan dari dalam rumah karena api begitu membesar ditambah tiupan angin yang membuat api sulit dipadamkan. Setelah menghanguskan 9 rumah, 2 rumah wago terpaksa dirobohkan menghindari api merambat ke bangunan lain. Setelah biji baku selama 1 jam, api akhirnya bisa dijinakan dengan bantuan petugas dan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Dari keterangan saksi di lapangan, api berasal dari salah sekol rumah wago. Tidak ada keban jiwa dalam peristiwa Iko untuk penyebab kebakaran dan kerugian belum bisa diketahui, pasalnya petugas tengah melakukan olah TKP. Dari 9 rumah yang terbakar, 55 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, waktu orang kau diungsikan di rumah keluarga, dan sebagian lagi ditempatkan di gedung serbaguna desa Pematang Rahim. Pak, kalau boleh tahu pak nama bapak siapa pak? Marhat pak. Marhat ya? Bapak salah satu korban dari kebakaran ini pak? Iya betul lah. Kira-kira asal hafi dari mana pak? Kalau asal hafi dari tetangga pak. Tetangga ya? Sudah milik rumahnya siapa namanya pak? Kak Amah. Kak Amah ya? Kira-kira jam berapa tuh pak? Kira-kira jam berapa pak? Kurang lebih jam 4 lah. Jam 4 ya pak ya? Oh gitu ya pak ya. Saat itu bapak berada di mana posisi pak? Di... Di teras pak ya? Asal hafi bapak lihat dari belakang, depan, atau setengah? Tengah pak. Tengah ya pak ya? Diperkirakan dari kolesterol listrik ya pak ya? Listrik. Listrik ya pak ya. Terima kasih ya pak ya. Agus Rasau, Jambetv. Jambetv. Terima kasih ya. Terima kasih.